Intro Mahkamah Agung menghapus hasil putusan perceraian Ria Ricis dan Tekurian di situs resminya yaitu putusan m3.mahkamahagung.go.id Keputusan tersebut dilakukan usai salinan dokumen yang berisi gugatan perceraian Ria Ricis terhadap suaminya, termasuk masalah rumah tangga mereka menjadi viral. Informasi penghapusan ini disampaikan oleh Juru Bicara MA Soeharto. Dia menunturkan bahwa penghapusan tersebut dilakukan oleh Koordinator Data MA Asep Nur Sobah. Soeharto mengatakan sejak dipublikasikan pada Selasa 2 Mei 2024 yang lalu, file putusan perceraian Ria Ricis dan Tekurian sudah diakses dan diunduh lebih dari 600 ribu kali. Pada tangkapan layar yang diterima Tribunews.com terlihat memang bahwa putusan perceraian Ria Ricis sudah tidak dipublikasikan oleh MA lagi di situsnya. Sementara berdasarkan tangkapan layar lainnya, jika ada pihak yang ingin diberikan akses untuk meminta file putusan perceraian Ria Ricis, maka harus menghubungi pengadilan agama Jakarta Selatan dan tidak bisa lagi mengunduh secara bebas di situs MA. Lalu, ketika ditanya terkait viralnya putusan perceraian Ria Ricis dan Tekurian di media sosial, Soeharto mengatakan tidak mengetahui apakah dokumen tersebut asli atau tidak. Terima kasih telah menonton!